Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semoga di pagi hari ini diberikan selamat dan kesehatan dan pahala di pagi hari ini kita mau review ini motor supra GTR 130cc ini masih baru ya bosku 2023 ini kita akan review motor ini bosku reviewnya ini spesial handerbun ya bosku ya ini kita akan review handerbun ya dan lain-lainnya nanti kita akan review ya ini motor ini dibawa ke pengen hander motor untuk dipasang handerbun ya ini untuk handerbunnya memakai 150vc ya ini handerbun memakai punya CB 160c dipasang ke supra GTR sebelah sini seperti ini posisinya ini kita pasang seperti ini ini handerbunnya ya PNP ya kalau untuk supra GTR tapi dari sembarangan orang masang ya karena ini masang ini kita buka kaki lengkap semua bosku ya harus berhati-hati membawa kinyal karena ini masih joss deh si baru karena ini masih baru bosku ya seperti ini sisinya lumayan ya pas sebelah sini kita akan pindah sebelah sana ya belah kanan belah kanan seperti ini bosku ya masih sama ya tetap masih pakai bawa handerbun ini kita tidak ada bidang romba-romba di bagian ini ya bagian tutup-tutup ini bidang romba Hai 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 bincangnya remnya ya tetap stabil tetap normal Hai untuk apanya minyak remnya di sini ya diganti juga tutupnya wadai variasi ya untuk remnya biasanya hujan bosku ya ini kita akan lihat ada di bagian depan ini memakai bannya ukuran kalau CB supra GTR ukurannya ya banyak 80 90 per lapan puluh ya 17 depan ini selangnya sudah diganti variasi ya selangnya kali per atas sudah diganti ini dibobok bosku ya atau masih baru dibobok ini untuk soalnya garang ya ini soalnya besar tapi pakai segitiga satu ya tunggal besoknya besar nih mantep ya sama Megapro sama ini segitiga pro CV sama ini soalnya cuman dia bedanya Hai tuh kalau Megapro panjang ya ini cuma pendek pas segitiga tunggal tuh ya segitiga motor bebek tuh ya Hai Oke yang depan seperti itu ya kita lanjutnya belakang nah ini yang belakang banyak ukurannya kita lihat dulu bosku ya 120 per 70 ya 17 MC 58P ya tubeless ini masih standar standar papan pabrik ya seperti ini standar papan pabrik ya ukurnanya segini dia agak besar ya lebar nah lebar ya tapi enak ya kalau lebar dia nggak mudah baling balegnya bosku oke ya oke ya aku rasa cuma sampai disini aja review nya kita bisa banyak-banyak review nya ya karena kita tuh yang penting tadi mereview handerbun ini handerbun CP 150 dipasang di bagi PR ya ini memakai tempat sepit bosku ya oke tempat sepit nah ini nalpot namanya sudah diganti nih juga standar lagi ya ini nalpot mahal ini kayaknya ini nalpot ya Adventure SC project nalpotnya ini anak muda ini yang punya bosku ya makanya langsung digantiin rebun juga nih biar keren katanya biar mantap ini sudah ini sudah ini sudah dua bengkel bosku ya dibawah dua bengkel tidak mampu untuk memasang handerbun nah ini akhirnya dibawa ke bengkel kita ya sudah memasang handerbun ini sudah jadi seperti ini hasilnya ini untuk di sebelah sini bisa di setel bosku ya ini ada setelannya ini ini setelannya untuk supaya lebih naik atau lebih turun ya ini bisa di setel ini ini tuh yang bawah juga bisa ini memang pakai bau semangat berat ya tuh setel dikencangkan dikendorkan bisa ininya diputer ya nah uji 10 ini cuman buat teman-teman yang yang rumpah-rumpah motor ya rekomendasi banget untuk handerbun seperti ini ini handerbun apa lagi oh handerbun apa nih w eee apa sih MB MB AD bosku ini mereknya MB AD di toko online banyak ya ini buat teman-teman yang mau rumpah suruhin toko online jadi shopee turi lajada ya ada juga kalau nggak bisa masang bawah saja di bengkel hana motor ya karena motor ini pun kemarin seperti itu katanya kata pemiliknya ya dibawa dua bengkel tidak mau masang ya katanya tidak mampu jadi dibawa kesini ini ini mereknya MB ya kelihatannya MB AD mereknya ini kemarin motor baru bosku ya motor baru radiatornya nggak ada nih akhirnya nih ini kemarin kita isi juga ya radiatornya kita tambah lagi ya sudah ada di dalam sini kemarin nggak ada nih ini nggak ada isinya entah gimana ya dealer itu jadi isi atau cuman ya kita isi dengan radiator yang baru yang atas juga ya kita isi juga yang sini yang dalam kita tambah karena kata pemiliknya kemarin tuh kok kalau dibawa ke bilas panas gitu rupanya radiatornya nggak ada airnya ya ya entah nggak diisi entah gimana ya di dealer itu waktunya di bawah jalan makanya buat temen-temen semuanya yang beli motor baru ya jangan langsung dipakai ya caran dari kita ya jangan langsung dipakai di cek ya bagian oli di arah dator dan lain-lain ya takutnya tidak ada isinya di bawah jalan jauh di gym temen-temen ya seperti itu baut-baut roda baut apa di cek kalau beli motor baru ya nanti nanti kita bermasalah kan nggak tahu kita juga yang rugi oke bosku untuk review kali ini dan pemasangan terbunya itu sekian semoga bermanfaat buat temen-temen semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh